Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Dan keingkukan kembali mengupdate hasil game ke 32 PL Yang bisa dibilang Udah cukup telat banget Ini udah bisa dibilang udah mulai game ke 33 nya Dan sudah selesai berapa laga Aga-aga tim besar ada MU yang masih menang Kemudian ada lagi Arsenal, kemudian ada lagi Leicester, dan yang terakhir ada Chelsea Yang lagi tanding Lagi stagnantar Oke, udah baik lagi Untuk setara ini unggul 1-0 Ya bisa dibilang Yang bisa dibilang Kemudian dari laga-liga lainnya Ada tadi gue sedikit mantau Ada Bear Munchen Yang unggul 2-0 di DFB Pokal Kemudian ada lagi Dari laga lainnya ada Juventus yang menang 4-1 Mengharapi Torino di DRB Turin Ada Real Madrid menang 1-0 Versus GTA V Lewat dari Sergio Ramos Dan akan pertanding lagi nanti hari Minggu Tanggal, eh hari Minggu jam 7 guys ya Wow, jam 7 Ingat ya, jam 7 malam Bukan jam 7 waktu Spanyol ya Jadi waktu Indonesia Barat Oke Kemudian, ya Tersiap dulu guys ya Nanti akan gue update lagi Sisanya di game ke 33 nanti guys ya Kita bahasin dulu guys ya Game ke 32 Dari game ke 33 Sorry, 32 Maaf Gue jadi sekalipa lupa Gara-gara ini update-nya telat guys ya Dari game ke 32 Ada Leicester yang harus temen Dengan effort dengan skor 21 Laut gue dari Sigurdsson Kemudian ada lagi gue dari Richard Rieson Dan yang terakhir ada gue dari KHI Henneko Untuk Leicester guys ya Dengan nasi ini Buat Leicester Mau tak mau Harus mulai dipantau guys Dari bawah guys Sama MU guys Apalagi MU Sekarang lagi ganas-ganas ya guys ya Dimana MU Sukses mengalahkan Tim Brighton Dengan skor 3-0 Laut gue dari Mason Greenwood Dan juga Bruno Fernandes 2 gol Dimana nasi ini Yang buat MU Ya kan tadi Ini udah update ya guys ya Jadi MU ini Yang di Game League semuanya kan Masih mantau Nah Di Game League yang ke 33 ini Sudah menggusur guys ya Menurut senarai menggusur Chelsea Cuma karena Chelsea tadi udah menang lagi 1-0 sementara Jadi menurut senarai Ini Chelsea balik lagi guys Jadi kayak main Tuker-tukeran posisi aja guys ya Semoga Chelsea masih stay di posisi keempat Oke Saya sebagai Chelsea Sebagai fans Chelsea Harus jujur dong ya kan Kemudian Dada galanya Ada Arsenal yang sukses menumbangkan Norwich Dengan skor 4-0 Gol dari Aubameyang 2 gol Kemudian ada lagi Bakari Saka Eh sorry Iya bener ya Saka ya Kemudian ada lagi Yang terakhir adalah gol dari Sahat ya namanya Cedric Suarez guys ya Main penjaman dari Southampton Dengan nasi ini Buat Arsenal Untuk senarai masih mulai Memantau Posisi datasnya guys ya Jadi udah mulai Nggak tincelah guys By the way Nanda gol debut Dari Cedric Suarez guys ya Setelah dipinjam cukup lama Dari Southampton guys ya Dia itu dipinjam tuh Karena waktu itu Bakari Saka itu kurang guys ya Jadi bisa dibilang Stoknya habis Akibat Cedera Jadi dia dipinjam Cuma begitu dipinjam Eh malah pada sembuh Jadi jarang main Aduh Yalah Kemudian Dari yang lainnya Ada Laut Nam Hotspur Yang harus tumbang Tengah Sheffield United Tengah skor 3-1 Lewat gol dari Berge Kemudian Limo Set Kemudian ada lagi McBorney Dan yang terakhir ada gol dari Hotspur Gita Koehari Keen Dengan hasil ini buat Hotspur Ya bisa dibilang Mulai mengucapkan Say goodbye Pada tiket Eropa guys ya Karena mulai menjauh guys Tada Tiket Eropa Kemudian ada lagi lainnya Ada laga Yang bisa dibilang cukup sengit guys ya Dan menjadi Big match guys ya Di Pekan ke-32 Ada Manchester City Yang sukses menumbangkan Liverpool Tak tanggung guys ya Bukan 1-0 Bukan 2-0 Bukan 3-0 Tapi 4-0 guys ya Dengan hasil ini membuat Hotspur Menjauh poinnya guys ya Dari pengat Ketiga customer sementara Dan bisa dibilang Mulai berusaha Untuk mengunci Satu post Di Uca Meskipun masih ada Sedikit ketakutan Karena mereka bisa terancam Terkena Bennett guys ya Wow By the way Ini bisa dibilang Kekalahan terbesar Liverpool sepanjang musim ini guys ya Dan kekalahan terbesar Liverpool kedua Setelah menghadapi Stock Dengan skor 6-1 guys ya Wow Gila Itu udah lama banget guys ya Jadi sekitaran tahun Mereka Pokoknya pas masih stock di IPL Gue lupa itu Sekitaran tahun 2007 Saya akan correct me if I wrong Tulis di kolom komentar aja Mungkin ada yang tau Bang Itu stock itu Tahun 2000 ini bang Salah tuh Oke Gue akan terima aja guys ya Kemudian Itu saja dulu guys ya By the way Gue akan update langsung Di game ke-33 nya Nanti setelah Hasil laga terakhir guys ya Gue akan coba sebisa mungkin Hasil laga terakhir Langsung update Biar Nggak Basih Basih banget guys Ini saya udah kejauhan ini Ini game ke-32 Udah masuk game ke-33 Udah hampir setengah Club kayak ya Yang tanding guys ya Jadi Takutnya Jadi lebih basi Daripada Apa Jadi lebih basi Daripada nasi guys Jadi Biar lebih Masih fresh Gue akan langsung update Nanti begitu Selesai semua laganya Game ke-33 Langsung update Dengan sekalian Hasil laga lain Oke Oke Jangan lupa like Comment And subscribe Yang tep gue Dan gue Maafkan Sesalah-salah kata Gue pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh Terima kasih.